Intro Selebgram Chandrika Chika sempat jadi sorotan karena pernah dekat dengan Torik Halilintar. Namun ternyata hubungan mereka kandas di tengah jalan. Kini Torik Halilintar sudah menjalin hubungan asmara dengan adik ipar mendiang Ponesa Angel, Fujiyanti Utami. Muncul isu miring antara Chika dan Fuji meski kemudian itu terbantahkan. Terkait itu, Chika mengaku sempat menghubungi Fuji pada awal pendekatan dengan Torik Halilintar. Chika sengaja menghubungi Fuji, lantaran saat itu masih menjalin hubungan dengan adik Atta Halilintar itu. Itu dikatakannya saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, sebagaimana dikutip dari kanal Youtube Official Neednot Rabu 8 Februari 2022 malam. Tak sendirian, dia bersama dengan Dimas Ahmad yang dulu sempat didekatinya. Pada kesempatan itu, Chika membantah kecewa dengan Torik yang memilih Fuji ketimbang dia. Dia sudah menerima semuanya dan menganggap belum berjodoh. Chika kemudian menjelaskan reaksi Fuji saat pertama kali dihubunginya kala itu. Di sini, Chika menunturkan tidak bermaksud melabrak atau berbicara kasar kepada Fuji. Dia menambahkan, hanya meminta kejelasan hubungan antara Fuji dan Torik saat itu. Ketika itu, Chika menanyakan kepada Fuji apakah hubungan adik mendiang bibi Andriancia itu dengan Torik hanya settingan. Menurut Chika, pertanyaan itu terbilang sah-sah saja. Saat beberapa kali ditanya soal status hubungannya dengan Torik saat itu, Chika akan membeberkan lebih lanjut. Dia hanya mengatakan pernah menjelin hubungan dan tidak hanya sebatas teman. Melihat hubungan Fuji dan Torik yang dijuluki couple gold, Chika tampak santai. Dia bahkan ikut senang dan termasuk yang cukup sering melihat konten-konten lucu Fuji dan Torik. Profil Chandrika Chika Berikut ini, profil dan biodata lengkap Chandrika Chika yang tenar berkat joget papiculo di TikTok. Nama Chandrika Chika memang masih terdengar asing di dunia hiburan. Karena wanita kelahiran Jakarta tahun 2003 ini sangat terkenal di dunia TikTok. Bahkan, berkat joget papiculo versi kopro di TikTok pada tahun 2020 lalu, sukses melambungkan namanya. Apalagi sosoknya yang tengah naik daun itu semakin melejit kalau berada di bawah manajemen yang sama dengan Dimas Ahmad, yang disebut sebagai kembaran Rafi Ahmad. Sehingga, kedekatan wanita pemilik nama lengkap Chandrika Sari Jusman dengan Dimas Ahmad tak dapat terelakkan. Terlepas dari kisah asmara Chika dan hendak berlabuh kemana hatinya, yuk mengenal lebih dekat dengan tiktoker cantik ini. Akrab Nisapa Chika, anak kedua dari tiga bersaudara ini sedang menginjak usia 19 tahun. Chandrika Chika dikenal sebagai seleb TikTok dengan akun adchikaku yang telah diikuti lebih dari 8 juta pengikut. Puncak karirnya yakni saat joget dengan lagu papiculonya viral hingga di berbagai media sosial. Kala itu, goyangan pinggulnya mendapat pujian karena menarik dan terlihat sopan. Selain karena keluasan, ekspresi Chika membuatnya semakin disukai. Sejak saat itulah, Chika pun kebanjiran job dan tawaran untuk tampil di beberapa acara di televisi dan diundang dalam channel YouTube. Dia diundang ke berbagai acara televisi hingga mengisi konten video di channel YouTube terkenal. Sampai pada akhirnya, dia mertangung di manajemen yang sama dengan Dimas Ahmad yang dikenal sebagai kembaran Raffi Ahmad. Bahkan, akun Instagramnya, adchandrikaandreskot, kini telah diikuti lebih dari 2 juta pengikut. Bahkan, aktivitasnya di Instagram sangat aktif. Ia sering membagikan potret kesehariannya hingga mengunggah konten endorsement berbagai produk. Dalam sebuah wawancara, dia sempat mengatakan bahwa sudah bermimpi untuk menjadi artis sekaligus desainer. Dikutip melalui laman dailysia.com, diketahui jika Chandrika Chika saat ini tengah menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya. Sebelum dekat dengan Torik Halilintar, Chika sempat menjalin hubungan spesial dengan Dimas Ahmad. Namun baru-baru ini, saat tampil di podcast Atta Halilintar dan Torik Halilintar, Chika menjawab bahwa dia belum ingin pacaran dan mau fokus pada karirnya. Tak lama berselang, sekitar bulan Agustus 2021, Chandrika Chika mulai menunjukkan kedekatan dengan Torik Halilintar. Hal ini berawal ketika keduanya mulai sering mengunggah video TikTok bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, lagi-lagi kedekatan Chika dengan seorang pria berlalu begitu saja tanpa ada kejelasan. Terlebih lagi, Torik Halilintar saat ini tengah dieluk-elukan dan dijodohkan dengan Fuji yang juga tengah naik daun. Itulah sekilas mengenai sosok Chandrika Chika yang tenar berkat jogetnya di TikTok hingga kedekatannya bersama beberapa pria di kalangan influencer.